Di ucapan Allah, Wahuna waw sakinah qablahu fathah, maka hukumnya madlin, yawma idin, walwaw kamamadho ma'ana makhrajuhu mada, makhrajnya dari asyafatein, dari dua bibir. Dan makhraj dua bibir ini dalam keadaan bitadwir, atau istilah lain bintimam. Apa maknanya? Maknanya makhrajnya dari bibir, namun tidak ditekan, seperti ba'wal mim. Maka ba'wal mim, makhrajnya binti ba'qi hima, ba'bi bu'ab, ma'mi mu'am. Maka disini, makhrajuhu waw, wawi wu'au. Dengan indimam atau bitadwir, dibulatkan. Sehingga di ujungnya, di tengah-tengah, dari bibir ada lubang. Maka inilah waw, wawi wu'au. Dan disini, disukunkan, maka sifatnya diantaranya adalah al-rohawah. Maka masih ada suara yang keluar, wawi wu'au. Sehingga dia menjadi sifat rohawah. Dan sifat rohawah, kalau begitu berarti, dia harus ada jeda. Di saat disukunkan, harus ada jeda. Sehingga disini, tidak dia itu dalam keadaan cepat. Maka rohawah, wawi wu'au. Makalah disini hukumnya menjadi madlin. Karena dia rohawah. Yau, yau, wawi wu'au. Yau, rohawah. Yau ma'idin. Yau ma' Maka yang salah, di saat dibaca dengan cepat. Yau ma'idin. Yau ma' Yau ma' Seperti itu. Maka yang benar, yau, yau ma'idin. Yau ma' Maka inilah waw. Dan dia juga dari sifatnya jahr. Maksudnya, tidak boleh keluar udara atau nafas. Wawi wu'au. Tertutup. Wawi wu'au. Tidak. Seperti hams. Wawi wu'au. Seperti kaf. Kaki ku'ak. Tati tu'at. Dan yang lainnya dari huruf. Al-hams. Fahasahu syahsun. Syahsun sakata. Maksudnya, maka selain dari itu, adalah bukan hams. Maksudnya, waw, disini bukan hams. Maksudnya, dia sifatnya jahr. Apa itu jahr? Tidak boleh keluar udara di saat kita mensukunkan. Maksudnya, maka coba wawi wu'au. Ayo. Alhamdulillah. Maka disini, sifatnya dua. Pertama, dia itu rokhawah. Dan yang kedua, sifatnya adalah jahr. Maka tidak ada udara yang keluar. Wawi wu'au. Dan tidak dicepatkan. Tetapi rokhawah. Wawi wu'au. Maka disini, jadilah dia hukumnya. Mad. Dua harokat. Karena tidak boleh cepat. Namun, madnya bukan matobi'i. Tetapi madlin. Yau. Yau. Yau ma'idhin. Makamim disini dari huruf al-murokokoh kadalik. Wa hamzah kadalik murokokoh. Wa hamzah iltaqoma'a dal. Wa dal kadalik murokokoh. Maka dal disini, jika sukun, akan jelas. Termasuk dari sifat rokhawah. Namun, karena disini dia masuk kepada ya yang setelahnya. Sehingga disini, hukumnya menjadi idogom. Karena tanwin bertemu dengan ya. Yau ma'idhi. Maka dha'nya tidak jelas dari rokhawahnya. Berbeda jika disaat dia disukunkan. Yau ma'id. Diwakofkan. Yau ma'id. Maka dha'zi du'az. Disitu dia rokhawah. Harus ada tenggang waktu. Yau ma'id. Namun, karena disini masuk kepada ya. Karena dia tanwin. Dan idogom. Maka hukumnya sudah lain. Karena idogom masuk kepada huruf yang setelahnya. Berarti yang dihitung ya-nya. Yau ma'idhi. Tidak ada lagi dha'. Maka disini idogom. Bigunah au bilagunah. Ya. Bigunah. Yanmu. Dari idogom. Bigunah. Ya. Nun. Mim. Waw. Yang bukan bigunah apa. Lam. Waro. Lir. Seperti min ladun. Mil ladun. Min. Rabbihim. Mil rabbihim. Maksudnya bagaimana idogom bigunah. Wa idogom bilagunah. Maksudnya makhradnya tidak dari khuisum. Bilagunah. Tanpa gunah. Cukup dari jauh. Mil ladun. Mil rabbihim. Mil rabbihim. Namun yang diinginkan dengan gunah seperti ya disini. Maka dia pindah makhradnya kepada hidung. Seperti disini. Yauma idhi. Masuk hidung. Yauma idhi. Yasduru. Yauma idhi. Yasduru. Contoh yang lain. Man. Yasya. May. Yasya. Syahidnya. May. Masuk kepada hidung. Maka jika kita tutup. Kemudian membaca ayat ini. Yauma idhi. Yasduru. Dan man yasha. Maka idogom bigunahnya akan hilang. Maka coba kita baca. Yauma idhi. Yauma idhi. Yas. 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 Maka yasnya bisa. Namun idhinnya tidak bisa. Yauma idhi. Yasdurun nas. May yasha. Kita tutup hidung. May yasha. Yauma idhi. Yasduru. Maka gagal semuanya. Menunjukkan bahwa. Mahroj gunnah kita benar. Yauma idhi. Yasduru. Maka. Selesai dari. Mahroj. Dan. Mahroj. Ya. Juga. Merokokoh. Adapun yas. Maka sod. Disini. Baruklah. Mufahkoma. Karena sod. Termasuk dari. Huruf. Mufahkoma. Dan dia. Juga ada sofir. Yas. Yas. Dan nanti permasalahan sofir ini. Di dalam kiro'ah akan terjadi khilaf. Namun disini di ilmi tajwid. Dan tajwid kita hafaz an asim. Maka mahrudnya mahrud sod. Kembali kepada mahrud sod. Maka apa itu mahrud sod disini? Torfulisan ma'am mafauqo sanaya asufla. Torfulisan mana? Ini. Ujung lisan. Ma'am mafauqo sanaya asufla. Mana asanaya asufla? Ini. Ini sanaya asufla. Dua gigi seri. Yang bawah. Suflah. Yang atas. Uliya. Maka disini maknanya. Sod itu adalah. Makhrudnya torfulisan. Ujung dari lisan. Ma'am mafauqo sanaya asufla. Dengan apa-apa yang di atas. Asanaya asufla. Gigi seri yang atasnya. Ini. Maka kita baca. Sosisu as. Ayo. Sosisu as. Maka ini. Makhruj dari sod. Dari kira'ah arob. Yang membaca sod seperti ini. Dan disana arob. Ada yang membaca makhrujnya. Ismam. Antara sod dengan zai. Menjadi. Zazizu as. Sod. Bukan za. Zazizu as. Sod dibaca. Zazizu as. Ayo. Ini perkenalan. Karena nanti dikira'ah akan ada. Ismam maknanya. Antara fathah dengan dommah. Maka bukan sosisu as. Seperti makhrujnya. Kira'ah hafz. Sosisu as. Dan kita bahas tadi makhrujnya. Disini arob. Dari arob. Dan Al-Quran dibaca dengan benar. Dengan kira'ah ini. Dibaca. Zazizu as. Maka contohnya disini. Siratal mustaqim. Ziratal mustaqim. Tidak merubah makna sama sekali. Maka kira'ahnya benar.